Ini udah lumayan kesat ya, tinggal saya tuang kayak gini Terus gulungnya kayak gulung itu aja ya, lunti ya Udah jadi ya Hari ini kita mau bikin dadar gulung Dadar gulung yang isi unti kelapa itu ya Jadi mula-mula pertama-tama kita bikin untinya Yang bahan-bahannya adalah 125 gram kelapa parut Karena disini cuma ada yang kering Yaudah pake yang kering aja Terus karena kelapanya kering, saya tambahin 100 ml air putih Kasih 1 daun pandan Gulung merahnya 125 gram juga Karena saya gak suka warna yang terlalu gelap di dalam unti Jadi saya pake 50 gram Thai palm sugar Sama 75 gram gula jawa Ini saya masaknya barengan aja Jadi ini diaduk Sampai nanti gulanya meleleh Dan warnanya menyatu Dan kelapanya basahnya rata itu ya Jangan lupa juga masukin garam Setengah sendok teh Kalau pake kelapa parut yang seger Yang baru diparut Itu bisa ya Mencairkan gulanya dulu Dengan sedikit air Baru kelapanya masuk Kalau ini sengaja saya masak bareng Biar kelapanya itu agak-agak Ini Kembe gitu Maksudnya airnya menyerap Ini dimasak sampe lumayan kesat ya Kelapanya Nah ini jadi semua gulanya udah cair Ini udah lumayan kesat ya Udah tercampur semuanya Kita pindah di wadah tertentu Buat nanti diisikan ke dadarnya Sekalian biar juga dingin Agak dingin gitu Ya langkah selanjutnya adalah Membuat dadarnya sendiri Jadi bahan-bahannya adalah 40 gram daun pandan Yang sudah saya potong-potong Digunting Biar gampang ngeblendernya Ini nanti dicampur dengan 150 ml air Supaya nanti menghasilkan 150 ml air pandan Lalu 1 butir telur 1,4 sendok teh garam 150 gram tepung terigu 1 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan minyak goreng 100 ml santan kelapa Disini saya pakai santan kelapa instan Langkah-langkahnya adalah Kita memblender dulu Nah seperti biasa Pastikan jumlah air pandannya Adalah 150 ml Jadi saya tuang Disini Tunggu saya cuci tangan dulu Setelah itu Masukkan juga santannya Lalu jampak juga garamnya Kelurnya 1 Tepung tapioca 1 sendok makan Dan tepung terigunya 150 gram Lalu juga 2 sendok makan Minyak goreng Semua bahan ini kita aduk rata Sampai licin Ini siap Untuk kita Panggang ya Oke sekarang kita bikin dadarnya Api sedang Kita mulai dengan memberi minyak sedikit Nah kalau saya biasanya Saya taruhin di tisu Terus saya oles gitu Ada 2 versi kulit dada Biasanya kalau yang mau smooth Yang alis banget Itu pastikan bahwa Menyapu minyaknya Membersihkan minyaknya dengan tisu tadi Sampai bener-bener kering Jadi dioles minyak Terus disapu Dibersihin sampai bener-bener kering Tapi kalau masih ada sisa-sisa minyaknya sedikit Itu nanti jadinya agak-agak berpori Nah saya sendiri lebih suka yang agak-agak berpori Jadi tidak terlalu harus Nanti sekalian bikin dadar Sekalian saya siapin untinya Jadi sekalian bikin Sekalian ngisi gitu Nah kalau bikin di dadar ini tipis aja Pastikan adonannya diaduk Setiap kali menuang dadar Supaya semuanya tercampur rata Kalau kompornya udah panas Kita tuang sedikit Lalu kita putar Nah kalau ada yang kurang kayak gitu Tinggal ditambahin dikit aja Nah ini kita tunggu sampai mateng Jadi pinggirnya agak ngering sedikit gitu Kita angkat terus nggak ada Kayak ini kan sekarang beda warna ya Ini udah berubah jadi Agak hijau tua dan ini hijau muda Kita tunggu sampai semuanya mateng Oke jadi ini dadarnya udah mateng Tinggal saya tuang kayak gini Dibalik Terus saya Karena saya suka Seperti yang saya tadi bilang Saya suka dadar yang sedikit berpori Jadi ini saya kasih minyak sedikit lagi Dan saya bersihin pakai token papir atau tiswa Atau pakai ruas juga bisa ya Sementara yang disini dadarnya dimasak Saya mau mulai menggulung dadar yang ini Jadi diisi dengan kurang lebih Satu sampai dua sendok makan Unti Terus gulungnya kayak gulung itu aja ya Lumpia Ya Terjadi satu Udah jadi ya selamat menikmati